Jumpa lagi bersama saya Donnie dan apa kabar semuanya? Semoga saya menyumpai semuanya kembali dalam keadaan yang baik-baik saja Dan di rumpur rampai kali ini masih kita bahas ya di bagian berikutnya dari website nttprof.go.id Ya namun yang akan kita bahas ya sampai saat ini linknya belum bisa dibuka ya teman-teman Ada beberapa kendala di linknya ini Tadinya kita akan membahas tentang tentang NTT ya Ada sekilas info, lambang dan juga moto yang ada di sini Namun linknya masih belum bisa kita buka ya teman-teman Masih bermasalah linknya Tapi tenang ya hari ini kita akan bahas Kita akan menuju ke salah satu website juga yang menyediakan informasi mengenai Nusa Tenggara Timur Ya itu dimana lagi kalau bukan di Wikipedia Jadi Anda bisa search saja Wikipedia Nusa Tenggara Timur disitu akan muncul Informasi-informasi tentang Nusa Tenggara Timur ya Ya ini mungkin di Wikipedia banyak juga yang bisa sunting, yang bisa edit Tapi tidak ada salahnya ya kalau kita melihat informasi yang sudah diberikan disini Di Wikipedia ini ensiklopedia bebas Kita akan bahas tentang Nusa Tenggara Timur ya Disini ada lengkap juga informasinya semoga saja informasinya bisa akurat ya Kalau belum bisa tulis di kolom komentar Langsung saja kita menuju ke Wikipedia nya Oke kita sudah masuk di situsnya di Wikipedia Nusa Tenggara Timur disini kita bisa melihat banyak hal yang ada Ada daftar isinya juga Ada arti lambang, bahasa daerah, kemudian pemerintahan Daftar gubernur, dewan perwakilan, demografi, ekonomi, kepulauan, pariwisata, batas wilayah Kemudian ada catatan kaki dan referensinya ya Banyak juga disini Dan mungkin hari ini kita akan bahas sampai di bagian satu ini ya Mungkin kita akan bahas tentang sampai disini saja kayaknya ya Di daftar gubernur Oke kita mulai dari yang pertama yaitu Nusa Tenggara Timur Disini ada penjelasannya Nusa Tenggara Timur atau disingkat NTT Ini adalah sebuah provinsi di Indonesia Yang meliputi bagian timur kepulauan Nusa Tenggara Timur Provinsi ini memiliki ibu kota di kota Kupang Dan memiliki 22 kabupaten atau kota Provinsi ini berada di Sunda Kecil Dan di tahun 2020 Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 5.325.566 jiwa Dengan kepadatan 111 jiwa per kilometer persegi Nah setelah pemekaran Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia Yang terletak di bagian Tenggara Indonesia Provinsi ini terdiri dari beberapa pulau Antara lain Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Timur, Pulau Alor, Pulau Lembata, Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Adonara, Pulau Solor, Pulau Ende, Pulau Komodo, dan Pulau Palu E Dan provinsi ini terdiri kurang lebih 1200 pulau Tiga pulau utama di Nusa Tenggara Timur adalah Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timur Ini di bagian baratnya Nah itu tadi ya penjelasan tentang Nusa Tenggara Timur Ada berisi, ada bintang, ada komodo, ada padi, dan kapas, tombak, dan juga pohon beringin Nah ini bintang melambangkan keagungan Tuhan yang Maha Esa Komodo satu-satunya reptil bersejarah yang hingga kini masih lestari Binatang purba ini merupakan reptil raksasa yang oleh dunia dinyatakan dilindungi Karena jenis hewan ini hanya terdapat di Nusa Tenggara Timur Tepatnya di Pulau Komodo Dan banyak wisatawan juga dari seluruh dunia datang ke pulau ini hanya untuk melihat komodo Dan saya sudah kesana ya teman-teman Yang berikutnya padikapas melambangkan kemakmuran Tombak melambangkan keagungan dan kejayaan Pohon beringin melambangkan persatuan dan kesatuan yang tetap terpelihara Dan hari terbentuknya Provinsi Nusa Tenggara Timur dilukiskan melalui jumlah padi 14 Dan tahun 1958 tertelah langsung pada sudut bawah lambang Nah itu tadi ya arti dari lambang Nusa Tenggara Timur ya Nah ini informasi yang baik ya untuk teman-teman semuanya Yang selanjutnya kita akan beralih ke bahasa daerah yang digunakan ya Ya itu ada di Kabupaten Sika sendiri terdapat 6 bahasa daerah ya Adalah bahasa Sara Sika Krowe Kemudian Sara Sika Muhan atau Sika Krowe Muhan Kemudian Sara Muhan Ada Sara Luak Kaparaja Kemudian ada Sara Lio Krowe Kemudian ada Sara Tindung Bajo Kemudian ada Sara Tindung Bajo Lau Kemudian di Kabupaten Manggarai Barat ditemui bahasa Austonesia Dan bahasa Dieng yang digunakan oleh etnis Dieng Kemudian di Kabupaten Flores Timur dijumpai 4 bahasa daerah Yaitu bahasa Kedong, Lama Holot, Melayu dan juga Boruhawa Dan yang terakhir di Kabupaten Alor ada 42 bahasa daerah Dengan dialeknya masing-masing Sangat beragam ya Kalau teman-teman ingin melihat lebih jelasnya langsung ke Wikipedia-nya ya Yang berikutnya kita beralih ke daftar gubernur Di sini ada daftar gubernur dari yang pertama sampai dengan yang saat ini menjabat Teman-teman bisa lihat langsung ya Di sini ada fotonya juga Ada nama gubernur Kemudian tahun menjabat Akhir jabatan, periode Kemudian juga ada wakil gubernurnya ya Di sini ada banyak Dengan informasi yang pastinya sudah ada di sini semuanya Dan yang terbaru Dan yang saat ini adalah Dr. Victor Laiskodat Yang menjabat mulai 5 September 2018 Yang saat ini masih menjabat ya Dengan wakil gubernurnya yaitu Bapak Joseph Naisowi Oke mungkin yang di bagian pertama ini Cukup banyak informasi yang kita dapat ya teman-teman semuanya Ya ini kalau kita bahas nanti videonya kepanjangan Nanti kita buat ada dua bagian mungkin ya teman-teman Oke mungkin di bagian pertama kita lihat yang itu dulu ya teman-teman Tadi kita melihat juga tentang Nusa Tenggara Timur Kemudian ada arti lambang pada bahasa daerahnya Dan juga daftar gubernur Next di bagian berikutnya Karena videonya supaya jangan terlalu panjang ya teman-teman semuanya Kita akan melihat juga ya hal-hal lainnya yang ada di Wikipedia ini Oke nantikan di bagian berikutnya ya Saya Duni Bye-bye Sub indo by broth3rmax